dekat dengan rumah sakit, pasar, sekolah islam, serta berbagai fasilitas komersil lainnya. Dapatkan sekarang juga, kapital gain, kenaikan harga, investment yield, potensi sewa, likuiditas aset properti, sangat mudah untuk dijual kembali. Syarat aplikasi mudah, tanpa BI checking, tanpa denda dan sita, sistem syariah, tanpa kena penalti, ACC developer 99 persen, booking sekarang juga, sebelum kehabisan. Untuk informasi, hubungi 0813-2969-5359. Islamic Grand Village, menghadirkan konsep hunian islami terpadu, menyajikan aset properti perumahan berbasis syariah, pembayaran terlepas dari lonjakan floating suku bunga bank dan bebas ita. Insya Allah, akan berada di kawasan terpadu, masjid jami, sarana pendidikan, komersil area. Dan saat ini pun, sudah berada di tengah-tengah kawasan yang sudah berkembang, dekat dengan rumah sakit, pasar, sekolah islam, serta berbagai fasilitas komersil lainnya. Dapatkan sekarang juga, kapital gain, kenaikan harga, kenaikan harga, investment yield, potensi sewa, likuiditas aset properti, sangat mudah untuk dijual kembali. syarat aplikasi mudah, tanpa BI checking, tanpa denda dan sita, sistem syariah, tanpa kena penalti, ACC developer 99%, booking sekarang juga, sebelum kehabisan. Untuk informasi, hubungi 0813-2969-5359. Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Hamdan Kasihro, Taiban, Wabarakatuhi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Niaga TV, berjumpa kembali dengan saya, Ricky, dari Islamic Grand Village. Hari ini, rencananya kita akan, STK, seras-terima kunci, unit rumah kepada Pak Ryo Maholtra. Assalamualaikum Pak Ryo. Waalaikumsalam Pak. Apa kabar? Baik Pak. Dinas di mana? Saya di Pas Pampres Pak. Pas Pampres, jadi memang harus prima ya? harus prima, harus badannya tegap, posturnya bagus, untuk menjaga kepala negara. Masya Allah. Di mana itunya? Ngantornya? Tanah Abang. Tanah Abang. Dekat rumah juga ada sih, Pak Sampres Pak Ryo? Iya, ada juga. Alsan Pario, dulu kan waktu ke sini kan masih kebun ya? Iya, masih kebun. Alsan Pario memilih rumah di sini, karena ada kebun? Sebenarnya karena budget ya. Budget? Budget saya sedikit. Oh, berarti kurang dong? Iya, karena sih perumahannya, harganya itu terjangkau. Terjangkau ya. Dan terus jarak dari kantor ke rumah ini, lokasinya terjangkau ya sekitar satu jam lah, kalau misalnya santai. Terus lokasinya masih pedesaan, masih serasa kampung, banyak curah hujan tinggi, jadi mendinginkan suasana rumah gitu lah. Sejuk lah. Sejuk menurut saya. Tadinya tinggal di mana? Tadinya tinggal di Depok. Di Depok? Ngontrak di Depok. Apa di Depok sudah berapa lama? Berapa tahun? Setelah saya menikah itu masuk bulan 2. Bulan 2 ngontrak, sampai kemarin selesainya pas tanggal 13. Panggal 13. Kita serah terima kunci sekarang ya? Iya. Ini kami serahkan gini ke rumah kepada Pak Ryo. Tolong difoto. Untuk dokumentasi Pak dan ikan juga. Iya, baik. Begini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selain lingkungannya enak, apalagi itunya. Apa namanya? Alasan untuk memiliki tinggal gini. Anak dekat juga. Orang tua gimana? Kalau orang tua, dimanapun anaknya tinggal, yang penting rumah sendiri setuju. Yang jelas, tadi saya bilang kan, disini karena saya orangnya suka olahraga, jadi saya mencari tempat yang lokasinya itu masih banyak pepohonan, sehingga kalau misal kita olahraga, membutuhkan oksigen yang banyak. Oksigen yang banyak, ya. Begitu, Pak. Saya juga suka lihat sih Pak Ryo, atau istrinya lagi olahraga. Olahraga latihan, ya. Sebenarnya sih pengen ikut juga, Pak. Cuma malu. Malu. Gabung aja, Pak. Takut nggak itu. Takut nggak bisa ngikutin gitu. Akutnya. Waktu Pak Ryo beli kan masih kebun, ya. Itu apa alasannya yang mendasari Pak Ryo untuk percaya kepada kami, developer, sehingga membeli unit di sini? Atas nama yang maha kuasa, saya percaya, Pak. Karena saya niatnya baik, saya mau mencari rumah, dengan DP yang, istilahnya dengan uang muka yang besar pun, saya berani. Walaupun ini waktu itu masih, kondisinya masih perkebunan, saya berani, Pak. Karena perumahan ini mengatasnamakan islamik, sehingga saya percaya bahwa orang-orang yang ada di perumahan ini, orang-orang istilahnya yang menggerakkan perumahan ini, semuanya satu tujuan kita mengerucut kepada yang maha kuasa, gitu, Pak. Amin. Emang sih salah satu misi utama dari Islamic Grand Village, menciptakan lingkungan yang secara islami itu masyarakatnya pertama, selain semuanya muslim ya, kita juga mengajarkan masyarakatnya untuk paham akan adab-adab yang ada dalam islam, gitu. Dengan cara apa? Dengan kita mengadakan pondok tafis, seperti di dalam perumahan, ya. Bahkan rencananya kita mau bangun juga sekitar 5.000 meter itu untuk pesantren, tapi itu mungkin nggak bisa kita realisasi dalam jangka waktu dekat, karena kan perigitan segala macam nggak sulit, gitu. Dan di sini akan dibangun masjid, Pak. Insya Allah. Oh, di sini, Pak. Di depan, di deket rumah Bapak ini akan dibangun masjid. Luas tanahnya kurang lebih sekitar 600 meter, ya. Tapi mungkin dibangun sekitar tengahnya aja, ya. 400an meter, lah. Seperti itu. Rencanasi kita dua atau tiga lantai bagaimana nanti keadaan budgetnya, gitu, loh. Iya, Pak. Seperti itu. Dan di masjid ini, nanti pondok tafis juga di sini kemungkinan besar, Pak. Di sini, ya. Dan ada beberapa juga dari customer kita itu yang anaknya Hafiz dan Hafiz Zohia. Insya Allah katanya tertarik di sini karena pertama ilmu anaknya bakal bermanfaat, lah, gitu. Oh, iya, Pak. Seperti itu. Mudah-mudahan. Ada juga ibu-ibu yang dia anaknya nikah dihadiahkan rumah di sini. Alhamdulillah, iya. Karena anaknya Hafiz juga, suaminya juga Hafiz. Seperti itu, Pak. Iya. Nah, selain ini, nih, apa namanya, Pak Paryo kan sudah pernah bermalam di sini, gitu, loh. Iya. Kemudahan apa yang bisa didapat di sini? Seperti kan istri biasanya belanja atau gimana, gitu, loh. Ya, di sini pasar-pasar, bukan pasar, maksudnya, warga yang jualan di rumahnya, yaitu jualan sayur, itu banyak. Banyak. Terus pasar juga, pasar besar juga, ada di sini, dekat. Terus akses air untuk rumah juga gampang. Terus karena istri saya suka olahraga, di sini karena pagi-pagi masih sepi, jadi enak buat olahraga, gitu, Pak. Jadi istrinya juga atlet juga? Iya, atlet juga, Pak. Kalau Pak Paryo, kayaknya pernah lihat atlet ini, ya? Lompat apa? Lompat gawang? Lari gawang, Pak. Lari gawang, oh, Masya Allah, ya. Pernah dapat, Mas? Iya, pernah, Pak. Tahun Oh, Masya Allah. 2016 kemarin, PON. PON. Kan Jawa Barat, tuan rumah. Alhamdulillah, saya wakili mana? Sumatra Selatan. Sumatra Selatan, ya. Alhamdulillah, saya mendalik Mas. Alhamdulillah. Masya Allah, ya. Iya, Pak. Rencananya di sini apa namanya kan ada jogging track juga, tuh? Iya. Mungkin warga nanti bisa dilatih juga. Ayo, kita sama-sama olahraga sehat bareng-bareng, ya, kan? Kalau istrinya itu? Lari juga? Kalau istri saya itu lari maraton, ya, Pak. Lebih kuat dari saya kalau lari jarak jauh. Jarak jauh. Iya. Masya Allah, ya. Itu istrinya pernah ikut itu juga PON gitu juga? Nanti PON 2021 di Papua dia PON pertama. Oh, 2021 di Papua? Iya, di Papua. Ya, mudah-mudahan semuanya lancar. Nah, untuk di sini, Pak, gimana sambutan warga di sini terhadap Bapak sendiri, gitu? Kan ada di sini kan ada Pak Mustafa, gitu. Kalau sore-sore banyak warga-warga yang main layangan, gitu. Gimana tanggapan Bapak? Maksudnya, enak-enak enak gak warganya? Iya, karena saya cita-citanya itu pengen cari di sini, cari yang suasana yang masih perkampungan. Jadi, kalau misal ada orang-orang yang suasana ya, kayak kampung, saya sudah terbiasa. Karena mereka-mereka ini kan, warga-warga di sini, sudah biasa bersosialisasi layaknya orang-orang yang ada di pinggiran ibu kota, gitu, Pak. Saya juga bisa menyesuaikan, gitu. Mereka ramah-ramah, baik-baik, gitu, Pak. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Emang rata-rata di sini karena pinggiran Bogor dan Jakarta, ya, jadi ada yang Sunda, ada yang Betawi juga, gitu. Iya, betul, Pak. Cukup majemuk juga, gitu. Rencana kita habis ini kita lihat ke dalam, ya, Pak? Ayo, mari, Pak. Nanti ada kuncinya dari Pak Reja. Migrant Village menghadirkan konsep hunian islami terpadu, menyajikan aset properti perumahan berbasis syariah, pembayaran terlepas dari lonjakan floating suku bunga bank dan bebas ita. Insya Allah, akan berada di kawasan terpadu, masjid jami, sarana pendidikan, komersil area. Dan saat ini pun, sudah berada di tengah-tengah kawasan yang sudah berkembang dekat dengan rumah sakit, pasar, sekolah islam, serta berbagai fasilitas komersil lainnya. Dapatkan sekarang juga, kapital gain, kenaikan harga, investment yield, potensi sewa, likuiditas aset properti, sangat mudah untuk dijual kembali. Syarat aplikasi mudah, tanpa BI checking, tanpa denda dan sita, sistem syariah, tanpa kena penalti, ACC developer 99%. Booking sekarang juga, sebelum kehabisan. Untuk informasi, hubungi 0813-2969-5359. Islamic Grand Village, menghadirkan konsep hunian islami terpadu, menyajikan aset properti perumahan berbasis syariah, pembayaran terlepas dari lonjakan floating, suku bunga bank, dan bebas ita. Insya Allah, akan berada di kawasan terpadu, masjid jami, sarana pendidikan, komersil area. Dan saat ini pun, sudah berada di tengah-tengah kawasan yang sudah berkembang, dekat dengan rumah sakit, pasar, sekolah islam, serta berbagai fasilitas komersil lainnya, dapatkan sekarang juga, kapital gain, kenaikan harga, investment yield, potensi sewa, likuiditas aset properti, sangat mudah untuk dijual kembali. Syarat aplikasi mudah, tanpa BI checking, tanpa denda dan sita, sistem syariah, tanpa kena penalti, ACC developer 99%, booking sekarang juga, sebelum kehabisan. Untuk informasi, hubungi 0813-2969-5359. Islamic Grand Village, menghadirkan konsep hunian islami terpadu, menyajikan aset properti perumahan berbasis syariah, pembayaran terlepas dari lonjakan floating suku bunga bank, dan bebas ita. Insya Allah, akan berada di kawasan terpadu, masjid jami, sarana pendidikan, komersil area. Dan saat ini pun, sudah berada di tengah-tengah kawasan yang sudah berkembang, dekat dengan rumah sakit, pasar, sekolah islam, serta berbagai fasilitas komersil lainnya, dapatkan sekarang juga, kapital gain, kenaikan harga, investment yield, potensi sewa, likuiditas aset properti, sangat mudah untuk dijual kembali. Syarat aplikasi mudah, tanpa BI checking, tanpa denda dan sita, sistem syariah, tanpa kena penalti, ACC developer 99%, booking sekarang juga, sebelum kehabisan. Untuk informasi, hubungi, 0813-2969-5359. Islamic Grand Village, menghadirkan konsep hunian islami terpadu, menyajikan aset properti perumahan berbasis syariah, pembayaran terlepas dari lonjakan floating suku bunga bank, dan bebas ita. Insya Allah, akan berada di kawasan terpadu, masjid jami, sarana pendidikan, komersil area, dan saat ini pun, sudah berada di tengah-tengah kawasan yang sudah berkembang, dekat dengan rumah sakit, pasar, sekolah islam, serta berbagai fasilitas komersil lainnya, dapatkan sekarang juga, kapital gain, kenaikan harga, investment yield, potensi sewa, likuiditas aset properti, sangat mudah untuk dijual kembali. Syarat aplikasi mudah, tanpa BI checking, tanpa denda dan sita, sistem syariah, tanpa kena penalti, ACC developer 99%, booking sekarang juga, sebelum kehabisan. Untuk informasi, hubungi, 0813-2969-5359. Islamic Grand Village, menghadirkan konsep hunian islami terpadu, menyajikan aset properti perumahan berbasis syariah, pembayaran terlepas dari lonjakan floating, suku bunga bank, dan bebas ita. Insya Allah, akan berada di kawasan terpadu, masjid jami, sarana pendidikan, komersil area, dan saat ini pun, sudah berada di tengah-tengah kawasan yang sudah berkembang, dekat dengan rumah sakit, pasar, sekolah islam, serta berbagai fasilitas komersil lainnya, dapatkan sekarang juga, kapital gain, kenaikan harga, investment yield, potensi sewa, likuiditas aset properti, sangat mudah untuk dijual kembali. Syarat aplikasi mudah, tanpa BI checking, tanpa denda dan sita, sistem syariah, tanpa kena penalti, aset yang mudah, selamat menikmati. Bisnis lebih prospek dan menguntungkan, toko mesin Maksindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas, mesin Maksindo telah teruji, digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia. Dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha, menggunakan teknologi termutakhir, dan didukung oleh layanan after sales service di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara. Problema dan beban hidup selalu menghiasimu. Membaca Al-Quran akan menentramkan hati, menguatkan iman, dan menyembuhkan penyakit. Kini kami hadirkan untuk kaum muslimin Al-Quran Saku cetakan asli Madinah Munawaroh dengan ukuran 8,5 x 11 cm dan ringan akan memudahkan Anda untuk membawanya kemanapun. Pesan sekarang dengan jaminan asli cetakan Madinah. Hubungi Niaga Store di 0852-3240-6239. Jadikan hari-hari Anda selalu bersama Al-Quran. Dapatkan segera panduan praktis membaca kitab bahasa Arab selangkah demi selangkah. Anda akan belajar untuk mahir membaca kitab bahasa Al-Quran. Umar bin al-Quran 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 al-Uteriakim. Berkata, Pelajarilah bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab itu termasuk bagian dari agama. Buku Dalilul Khori merupakan buku ajar bahasa Arab dari hasil penelitian dan pengembangan Untuk info pemesanan, hubungi 0852-3240-6239 Dapatkan bukunya, ikuti bimbingannya Ikuti bimbingan belajar bahasa Quran setiap Sabtu pukul 7 hingga 8.30 waktu Indonesia Barat Live, Niaga TV dan Robani TV Sakit, pasar, sekolah Islam, serta berbagai fasilitas komersil lainnya Dapatkan sekarang juga Kapital gain, kenaikan harga, investment yield, potensi sewa, likuiditas aset property Sangat mudah untuk dijual kembali Syarat aplikasi mudah Tanpa BI checking Tanpa denda dan sita Sistem syariah Tanpa kena penalti ACC developer 99% Booking sekarang juga Sebelum kehabisan Untuk informasi, hubungi 0813-2969-5359 Alhamdulillah Pak Ryo Ini adalah rumah tipe 30-60 yang akan bawa tempatnya Tipe 30-60, luas lahannya 60 Seperti yang kita tahu, bangunannya 30, Pak 30 meter Untuk apa namanya Biasanya di finishing sih, Pak Agak-agak ini ya Agak-agak Apa namanya Agak-agak yang jadi Kepuasan pelanggan lah gitu loh Nanti Bapak misalkan ada rasa ada Kayak catnya kurang rapi Bangunannya kurang rapi Bisa ngomong langsung sama Pak Sismandor Oh gitu ya, siap-siap Kalau misalkan perlu diperbaiki Diperbaiki gitu loh Jadi insya Allah Kontraktor kita berkomitmen Apa namanya Agar bagaimana caranya Konsumen kita bisa puas 100% ya Iya Pak Masih ada yang kurang puas Langsung ngomong sama Sama itu Sama Kontraktor Kontraktor ya Mandornya Pak Sismandor Pak Sismandor Mari Pak Kita masuk Assalamualaikum Nah ini ruang utamanya Pak Ruang utamanya Ruang utamanya dari tipe 36 Luas ruangnya 3x3 Atapnya itu tingginya 3,7 Jadi lumayan adem ya Kalau ini ruang utamanya Pak Ruang tempat itu utamanya Kamar utamanya Tiga x 2,7 Ruang utamanya Cukup besar juga Ya baru nikah ya Ya baru nikah Cukup Ya Nah ini Baju tutupnya Kalau dia sih kita disini lumayan tinggi ya Lumayan apa? Lumayan tinggi jadinya bisa nyaman lah gitu Pagi siang aja juga lumayan panas Ya nggak terlalu panas Ya kan ini kan dataran rendah ya Ya dataran rendah Nah ini kamar mandinya Pak Lumayan agak banget ya Lumayan juga juga kan ya Udah rapi Agak apa namanya Nggak terlalu lebih juga kamar mandinya ya Ya luas Luas juga lumayan Nah kamar mandinya ini bisa dipindah Pak Namanya custom Saya mau pindah kamar mandinya Misalkan bapak beli baru lah gitu Atau ada yang mobil lagi Ini kamar mandinya bisa dipindah ke belakang Oh gitu Iya Jadinya ruang utamanya jadi lebih luas Lebih luas Atau kalau misalkan Ada punya anak kecil juga bisa dibikin kamar untuk Dia kecil gitu kan Oh iya Ini ruang kamar kisir keduanya Emang sih ini desain buat anak-anak Pak Oh iya Jadi nggak terlalu besar ya ruangannya ya Seperti itu Tapi cukup luas ya Pak Kalau misalkan kita ngajak keluarga Kau tinggal disini Rencana Pak Ryo tinggal dikitu sama istri aja Atau gimana Ya kemungkinan sama bertua Bertua dari Itu dari Kita lihat belakangnya Pak Wah ini Mohon maaf karena ini masih kotor ya Pak ya Belum di Nanti kita minta kontraktornya buat bersihin ya Ya mungkin karena hujan semalam Ini Pak masih ada sisa sedikit ya Pak Iya Buat inilah buat jemur-jemur bisa ke belakang itu Airnya gimana Pak? Bagus Pak? Airnya Airnya bening tapi masih ada sedikit apa namanya Masih harus menyesuaikan Nanti kita Mungkin masih endapan Masih ada agak Apa namanya Bau baru lah Bau lembur Tapi ya karena bali ya Tapi sekarang udah berkurang Berkurang itu ya Terencana di ruang tamu ini mau apa Mau dikasih Karpet aja atau gimana Pak? Ya karpet aja mungkin koleksi-koleksi Buku atau panjangan foto segala macam Terus barang-barang mungkin taruh di kamar kedua Atau enggak bikin nanti ke belakang Ke belakang Nampal lagi Cukup ya Pak? Cukup ya Kalau bangunannya gimana Pak? Kualitas bangunannya Kalau kualitas bangunan rapi Kokoh Kokoh ya Cuma kalau misal mau paku pasang barang di dinding Harus dibor Jangan dipaku Supaya 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 rumahnya Kita Enggak hancur lagi Sepatunya ada telepang Pak Supaya Pemirsa Halo 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam Ini dengan Islamic Grand Village Betul Pak Dengan Islamic Grand Village Dengan Bapak siapa? Ini dengan Pak Udani Dengan Bapak siapa? Pak Udani Pak Udani Udani Oh iya Pak Dari mana Pak? Ya Dari daerah Pamulang Oh Pamulang Tangerang Nah ini Lokasinya di mana ini? Lokasi di Kalisuren Pak Kalisuren Parung Kalisuren Bogor ya? Betul Pak Bogor Dari Parung Ke arah mana? Ke arah Bogor? Ke arah Bogor Nanti Pas Ke arah aku itu belok Pak Itu kan ada Bogor Outer Ring Road Oh itu sebelumnya Pak Masih Masih di Parung Pak Masih deket Parung Pak Dari pasar Parung Enggak jauh Kurang lebih 10 menit Oh gitu Iya Ini yang lagi di TV Niaga ini Tipe 36 ya? Betul Pak Tipe 36 Luas tanah berapa itu Pak? Luas tanahnya 60 Pak Oh 60 Tipe 30 30 60 Tipe 36 Luas tanah 60 Yang di TV ini 30 60 Pak Oh gitu Kalau yang 36 Luas tanahnya 72 Itu harga jual berapa Yang 36 Kalau yang 36 Itu di harga 325 Kalau 30 itu Lagi Promo Pak Kita hanya 250 juta Untuk yang cash keras Baik ini Langsung disurvey aja Pak Karena Gimana Iya kenapa? Oh gitu Ini Langsung Di ini Suara kita Ngobrol Di Niaga juga Langsung ini Jadi agak bingung Ini live Siaran langsung Oh gitu Iya Oh Bapak yang Menjawab telepon ini Yang lagi Megang itu Yang baju Abu-abu itu Betul Pak Baju biru Baju biru Oh iya Iya Disurvey aja Pak Langsung Pak Nanti ketemu Iya coba Iya cobalah nanti Iya Nanti Alamatnya ada kan Di situ ya Nanti Nanti Telepon aja Nomor Dihubungin lagi Nomor marketingnya Nanti dipotong Sampai sini Iya Oke lah Iya Sampai jumpa Ya Baik Pak Ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Makasih banyak Pak Iya Sama-sama Ya Alhamdulillah Ada penelpon ya Pak Ryo Iya Alhamdulillah Alhamdulillah Emang sih Sekarang ini penjualannya Lagi masih Pak Gitu loh Maksudnya Setiap hari Ada Tadi juga Ada aja yang Beli Yang booking Yang closing Alhamdulillah Dan Di sekitar perumahan ini Banyak juga Yang pindah ke sini Oh gitu ya Maksudnya mereka Sudah punya unit Di sekitar sini Tapi Ketika mereka Melihat konsep kita Dengan masjid yang megah Ada apa Ada Pontok Tafis Dan Rencana Pesantren juga Pesantren Banyak yang minat Untuk Memindahkan rumahnya Kesini Cuman mereka Terkendala Pertama ya Kalau beli rumah Kan gak kayak kita beli Garo-garo ya Lumayan mahal Jadinya Mereka menjual dulu Unitnya Yang di sebelah Seperti itu Pak Iya betul Jadi Konsep kita ini Emang sangat menarik ya Karena Selain Untuk tumbuh kembang Anak kita juga Kita juga yang sudah besar Bisa juga untuk Apa namanya Tambah-nambah hafalan Iya betul Pak Kan Yang namanya Menuntut ilmu Kan gak Apa namanya Gak Masih muda aja gitu kan Saya yang Sudah tua ini Dan bapak yang masih muda ini Kan juga bisa Apa Tambah ilmu lagi gitu Iya Apa Merupakan investasi Buat keperibadian Masing-masing gitu Pak Betul Pak Karena ya Apa namanya Yang namanya Belajar itu kan Gak Gak terbatas Iya Gak patas waktu Insya Allah sih Untuk pengajarnya Sudah kita siapkan ya Untuk disini Bahkan Ya karena kita emang Awalnya kita dari Yayasan gitu kan Untuk pengajar disini Emang udah Udah Islamic Grand Village Menghadirkan konsep Hunian Islami terpadu Menyajikan aset properti Perumahan berbasis syariah Pembayaran terlepas Dari lonjakan floating Suku Bunga Bank Dan Bebas Ita Insya Allah Akan berada di kawasan terpadu Masjid Jami Sarana Pendidikan Komersil Area Dan saat ini pun Sudah berada di tengah-tengah Kawasan yang sudah berkembang Dekat dengan rumah sakit Pasar Sekolah Islam Serta berbagai Fasilitas komersil lainnya Dapatkan sekarang juga Kapital gain Kenaikan harga Investment yield Potensi sewa Likuiditas aset properti Sangat mudah Untuk dijual kembali Syarat aplikasi mudah Tanpa BI checking Tanpa denda dan sita Sistem syariah Tanpa kena penalti ACC developer 99% Booking sekarang juga Sebelum kehabisan Untuk informasi Hubungi 0813 2969 5359 Islamic Grand Village Menghadirkan konsep Hunian Islami terpadu Menyajikan aset properti Perumahan berbasis syariah Pembayaran terlepas Dari lonjakan floating Suku bunga bank Dan bebas ita Insya Allah Akan berada di kawasan terpadu Masjid jami Sarana pendidikan Komersil area Dan saat ini pun Sudah berada di tengah-tengah Kawasan yang sudah berkembang Dekat dengan rumah sakit Pasar Sekolah Islam Serta berbagai Fasilitas komersil lainnya Dapatkan sekarang juga Kapital gain Kenaikan harga Investment yield Potensi sewa Likuiditas aset properti Sangat mudah Untuk dijual kembali Syarat aplikasi mudah Tanpa BI checking Tanpa denda dan sita Sistem syariah Tanpa kena penalti ACC developer 99% Booking sekarang juga Sebelum kehabisan Untuk informasi Hubungi 0813 2969 5359 Islamic Grand Village Menghadirkan konsep Hunian Islami terpadu Menyajikan aset properti Perumahan berbasis syariah Pembayaran terlepas Dari lonjakan floating Suku bunga bank Dan bebas ita Insya Allah Akan berada di kawasan terpadu Masjid Jami Sarana pendidikan Komersil area Dan saat ini pun Sudah berada di tengah-tengah kawasan Yang sudah berkembang Dekat dengan rumah sakit Pasar Sekolah Islam Serta berbagai Fasilitas komersil lainnya Dapatkan sekarang juga Kapital gain Kenaikan harga Investment yield Potensi sewa Likuiditas aset properti Sangat mudah Untuk dijual kembali Syarat aplikasi mudah Tanpa BI checking Tanpa denda dan sita Sistem syariah Tanpa kena penalti ACC developer 99% Booking sekarang juga Sebelum kehabisan Untuk informasi Hubungi 0813 2969 5359 Islamic Grand Village Menghadirkan konsep Hunian Islami terpadu Menyajikan aset properti Perumahan berbasis syariah Pembayaran terlepas Dari lonjakan floating Suku bunga bank Dan bebas ita Insya Allah Akan berada di kawasan terpadu Masjid Jami Sarana pendidikan Komersil area Dan saat ini pun Sudah berada di tengah-tengah kawasan Yang sudah berkembang Dekat dengan rumah sakit Pasar Sekolah Islam Serta berbagai Fasilitas komersil lainnya Dapatkan sekarang juga Kapital gain Kenaikan harga Investment yield Potensi sewa Liguitas aset properti Sangat mudah Untuk dijual kembali Syarat aplikasi mudah Tanpa BI checking Tanpa denda dan sita Sistem syariah Tanpa kena penalti ACC developer 99% Booking sekarang juga Sebelum kehabisan Untuk informasi Hubungi 0813 2969 5359 Islam Alhamdulillah Banyak anak-anak yang main disini pak ya Iya nih Rami Bisa Apa namanya Bisa ikut-ikut Ini lah Senang-senang gitu loh Mario bisa main itu layang-layang Oh bisa Ini kegiatan saya Waktu masih Masih anak-anak dulu Pernah Pernah disini selam disini Pernah? Belum pernah? Belum kalau disini Anak saya juga kalau ikut ke kantor ya Betah dia Main di sawah Di air gitu loh Iya bener Tapi Ini sementara sih pak Rencana kita bakal tutup Kalau udah Terbangun cukup banyak ya Oh gitu ya Jadi Jadi one gate system pak Hanya ada di satu Jalan keluar Jalan masuk gitu Jadi lebih aman insya Allah Pernah merasakan hujan sih pak? Iya sekali Lebat Lebat Cuman kadang Hujannya tidak terprediksi Kadang Kadang hujan gerimis Habis itu berhenti Tapi prediksi Bakal banjir gak disini? Kayaknya enggak Karena mungkin Pintu air disana besar ya Besar ya Itu irigasi pak? Irigasi Iya Irigasi Jadi emang Kita fail banjirnya sudah keluar ya Jadi insya Allah Kalau yang sudah keluar fail banjirnya itu Rumahnya bebas dari banjir Insya Allah Bukan rumah apa namanya? Kompleknya Kompleknya Rumahnya insya Allah bebas dari banjir Ya kebetulan sih Perumahan ini emang lumayan lagi laris ya pak ya Setiap harinya itu ada aja yang booking Yang beli gitu Oh iya bener Sampai saat ini Sisa kurang lebih 29 atau 30 unit lagi Jadi ya Kalau pak Rio ada temannya Atau saudara yang membutuhkan unit disini Harus segera pak Oh gitu ya Pertama unitnya sisa sedikit Kedua Memang Kita mau naik Harga Iya harganya mau naik lagi ya Karena memang sudah sangat Jomplang ya Kayak yang sebelah itu Yang 50 meter dari kita Sudah 420 Iya bener tuh pak Kita masih 300 Bahkan sekarang ada promo Di 250 juta Untuk cash kerasnya Wah berarti hampir setengah ya pak ya Setengah harga luar ya Hampir setengah dari harga luar Apa namanya Ya pertama ya mungkin karena Kita kan disini Pembangunnya baru sedikit ya Jadi emang Kita juga ingin memudahkan kaum muslimin Untuk memiliki hunian yang Secara syariah itu halal gitu loh Oh iya bener Jadi hunian yang nyaman Aman halal dan baik lah Setelah itu pak ya Untuk istrinya sendiri gimana pak Disini Betah kira-kira itu gimana Iya istri saya sebenarnya betah Karena Masukan dari saya Apa nih menyampaikan kepada istri Bahwa Lingkungan ini Perumahan ini akan menjadi lingkungan yang islamik Yang sesuai yang kita harapkan gitu kan Yang bisa Menunjang kehidupan Kami kedepannya begitu pak Mungkin memang sekarang keadaannya masih sepi Ya mungkin agak-agak takut sedikit ya kan Tapi itu wajar lah Ya gitu Kalau Ya kalau gak lu Ada tetangga emangnya seperti itu pak sepi ya Ya sepi Tapi insya Allah sih pak Mungkin Sebulan ke depan Minimal itu ada 10 unit pak Yang diuni Oh gitu ya Pak Mawa juga kan udah Udah ready ya Udah masuk ya Ada beberapa sih Tadi juga kita Selain bapak kita STK sama Empat orang tadi tuh Empat orang Sama empat orang ya Insya Allah Kedepan itu bakal rame ya Iya Ini yang kebetulan itu Yang Pak Cahyo Sama Pak Maman Pak Maman ya Mereka juga sama Di angkatan udara Sabinya Iya Pak Maman kemarin saya Oh Masya Allah Pak Cahyo Senior saya Jadi kalau misal Berasa keluarga dong Iya betul Berasa keluarga pak Terus Semua tentara disini Saya yang paling junior Saya yang paling kontor Paling ganteng Masya Allah Iya pak Ketauan Pak Cahyo Saya bisa diapain nanti Sama Pak Maman Iya 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 pak Gitu pak Kalau Apa namanya Pak Maman Sama Pak Cahyo Mungkin ya Kelihatan mereka Sudah senior Di kantor ya Di kantor yang beda Saya Kalau Paryanya pernah tugas mana aja Kalau saya Penugasan saya paling jauh ke Ke Korea Ke Korea Itu Kan penugasan saya kan Sesuai dengan atlet Jadi penugasan saya Sebagai atlet yang berlomba Di Korea Waktu itu kejuaraan dunia Olahraga antarmiliter Oh Masya Allah Sedunia Sedunia Iya Di Korea Terus Pernah juga mengawal Kepala Negara di Di Myanmar Waktu itu Acara KTT ASEAN Korea Selatan kan Pak Bukan Korea Utara kan Korea Selatan Kalau Korea Utara Nggak bisa dimasukin Tapi insya Allah Nggak banjir sini ya Pak Ya Mudah-mudahan Pak Ya Pak Ryo Terima kasih banyak Atas latinya ya Iya Pak Ini kuncinya Saya bawa ya Wah gede banget Pak Buat Buat nanti Ada yang seteka lagi Ya baik Pak Silahkan Pak Baik Pak Terima kasih Pak Waalaikumsalam Nah Pemirsa Apabila Anda Tertarik dengan Islamic Grand Village Bisa menghubi Nomor marketing Yang tertera di Bawah ini Ya untuk Lebih jelasnya Bisa menghubi mereka Nanti Mereka akan menjelaskan Spesifikasi Tentang bangunan Di sini Akses-aksesnya Fasilitasnya Dan lain sebagainya Seperti itu Pemirsa Yang pasti Perumahan kami Sisa sedikit Hanya kurang lebih 29 unit lagi 29 unit lagi Yang tersisa Dan itu Semakin hari itu Setiap hari ada Yang membeli gitu loh Yang booking Seperti itu Jadi emang harus segera Telepon Surpay Untuk mendapatkan Ini disini Insya Allah Saya selalu ada Di lokasi Kita berkantor Di Lokasi perumahannya Dan apa namanya Hubungi segera saja Marketingnya Untuk mendapatkan info Tentang perumahan ini Atau bisa juga Googling Atau Di Facebook Segala Media Di Instagram Dan di sebagainya Untuk Informasi lebih jelas Tentang perumahan ini Demikian Pemirsa Dari saya Muhammad Rikipal Levi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Islamic Grand Village Menghadirkan konsep Hunian Islami terpadu Menyajikan aset properti Perumahan berbasis syariah Pembayaran terlepas Dari lonjakan floating Suku bunga bank Dan bebas ita Insya Allah Akan berada di kawasan terpadu Masjid jami Sarana pendidikan Komersil area Dan saat ini pun Sudah berada di tengah-tengah Kawasan yang sudah berkembang Dekat dengan rumah sakit Pasar Sekolah Islam Serta berbagai Fasilitas komersil lainnya Dapatkan sekarang juga Kapital gain Kenaikan harga Investment yield Potensi sewa Likuiditas aset properti Sangat mudah Untuk dijual kembali Syarat aplikasi mudah Tanpa BI checking Tanpa denda dan sita Sistem syariah Tanpa kena penalti ACC developer 99% Booking sekarang juga Sebelum kehabisan Untuk informasi Hubungi 0813 2969 5359 Dapatkan segera Panduan praktis Membaca kitab bahasa Arab Selangkah demi selangkah